modul keempat jadi ini berkaitan dengan prakulab untuk kegiatan yang kedua atau yang B dua segmen sebelumnya modul 2 dan modul 3 berkaitan dengan kegiatan prakulab di lokasi pertama atau A prakulab A berikut ini adalah segmen pertama berkaitan dengan dokumentasi untuk kegiatan B biasanya dilakukan persiapan sebelum kuliah lapangan sebelum menu utama itu di sekitar Bandung dan Lembang jadi untuk mahasiswa S2 kita akan lihat beberapa persiapan sebelum berangkat ke kuliah lapangan Karangsambung berikut ini adalah ilustrasi untuk timeline jadi sebelum keberangkatan itu ada pertemuan atau perkuliahan untuk mahasiswa S2 ada beberapa dosen dan tim asisten yang terlibat jadi misalkan ini contohnya di bulan April kemudian bulan Mei dan bulan Juli ada beberapa untuk memantapkan sebelum kegiatan kuliah lapangan di Karangsambung nah termasuk dari persiapan kegiatan di lokasi yang B untuk Bandung sampai Lembang untuk itu biasanya mahasiswa setelah mencoba peralatan dan pelaksanaan akusisi data sederhana di kampus kita lanjutkan untuk mengenali lapangan untuk kondisi lapangan jadi menggunakan data seperti grafimeter handheld kemudian ada juga kompas geologi dan juga kelengkapan untuk grafimeter disini ada tipe Syntrex dan juga CG5 kemudian persiapan mahasiswa untuk berangkat pagi-pagi berarti ini kemungkinan adalah pergiatan satu hari yang artinya kita biasanya lakukan di luar jam kuliah misalkan hari Sabtu begitu ya yang bisa berangkat dari pagi sekitar jam 6 dan sampai sore sampai malam jadi perbekalan dan juga perlengkapan untuk standar seperti jas hujan dan sebagainya itu juga perlu dibawa dipersiapkan sejak pagi sampai kegiatan sore hari kurang lebih dicadwakan sekitar jam 6 pagi dan biasanya selesai sampai sekitar jam 6 sore begitu ya atau bisa lebih malam lagi yang berikut ini adalah ilustrasi kegiatan misalkan kita berangkat dari kampus pagi-pagi jam 6 menggunakan angkutan umum yang mungkin disewa sampai ke titik ketemu dengan dosen pemandu nah kemudian habis itu dilanjutkan untuk kegiatan akusisi data dari posisi pertemuan ini sampai ke kampus kembali nah kurang lebih ada beberapa data disini ilustrasinya misalkan data elevasi dan misalkan hasil pengolahan data disini mencoba membandingkan dua bagian elevasi dari hasil pengamatan handheld dan juga pengamatan atau elevasi yang ada di peta begitu seringkali juga ada elevasi dari altimeter yang dibandingkan atau dengan alat yang lain nah biasanya selain dengan peralatan grafimeter bisa juga alatnya menggunakan magnetometer disini adalah ilustrasi misalkan perbandingan ketika menggunakan pengolahan data dari data handheld dan juga data dari ketinggian dari elevasi peta ini kegiatan prakulab di lembang dan sampai bandung pengamatan geologi dan akusisi data geofisika alat-alatnya kurang lebih melibatkan hal-hal seperti ini baik demikian untuk segmen kali ini kita akan update untuk dokumentasi selanjutnya sementara kita cukupkan untuk segmen satu ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih